Intro Ya gimana ini Kido nih? Gimana perasaan Kido habis menang nih? Kan kemarin waktu Kido main Kido kalah tuh ya waktu turun Ini kemenangan pertama Kido dong berarti ya Di panggung dari MPL Gimana perasaannya? Ya seneng sih Maksudnya emang udah gak bakat kan jadi midlaner? Pindah ya udah Eee sebentar Kalau bicara soal midlaner yang pindah Ini pindahnya memang ke offline atau assassin Karena di minggu keempat kamu mainnya assassin? Ayo busa Gak tau deh kejutan-kejutan aja sih om Kan strateginya diatur sama coach Strategi semua dari coach ya? Berarti sekarang ngikutin coach semua? Ya enggak lah Kan coach pinter tapi kita lapan otak kita lebih pinter Kita kan koreksi juga Oke jadi coach ini masih di bawah para player berarti Oh iyalah Waduh Jangan ngegas bang Santai aja Kalau menurut Kido nih Kido kan biasanya disandingkan dengan Yor Nah sekarang Mainnya solo nih offline Gimana perasanya tanpa adanya Yor? Kan hatinya Yor tetap di Tetap ya? Iya Jadi enggak apa-apa Terus untuk ganti ya Dari midlane masuk ke offline Makan waktu berapa lama Dan apa memang sekarang sudah betah main sebagai offlineer? Berapa lama ya? Empat hari kayaknya Tiga hari apa empat hari gitu Cuman ya Nyesuaiin aja kan mekaniknya beda Mekaniknya beda Terus cara penggunaan skillnya beda Makronya beda Ya cuman kalau mau belajar ya enggak ada yang enggak mungkin kan Ya dan kalau menurut Kido sendiri Di season yang sekarang kita melihat banget ya Begitu berat tim yang menggunakan Digi dan Nana Tapi kalian ngeband Digi dan Nana Memang kalian enggak mau pakai strategi tersebut Atau memang mau ngekontor aja? Ya gak usah pusing lah Digi dan Nana jago Yaudah kita band aja kan Kan kita ada yang lain kan Selena kita lele-nya kena-kena terus Keren Keren kan? Terus Fredo, Akaya udah Ya muter-muter aja terus kan Oke muter-muter terus Oke Dan yang terakhir nih Sepatah dua kata buat lawan kalian nanti di half season berikutnya We are back We are back Permainan unik yang sekarang Permainan unik yang sekarang ya Udah mulai membaik lah Tau bagus Karena kalau menurutku kemarin kalian mainnya beda banget loh dengan yang hari ini Iya Apa yang terjadi dengan yang kemarin dibandingkan dengan yang sekarang? Mungkin persiapan strateginya lebih matang di match kali ini Dan kalau saya lihat kemarin anti match gak main Itu perdana loh Kamu gak main sepanjang season 9 pola match baru kemarin gak main Apa yang terjadi? Itu kan keputusan coach gak apa-apa Semua tergantung coach Semua balik lagi kepada coach ya? Betul sekali Tapi kalau dari anti match ya Dengan meta yang sekarang kita tau hyper carry banget Yang sedang uzum banget ya buat dipakai Apa cocok? Atau memang terpaksa harus pakai Uranus buat jadi offliner? Sebenernya terpaksa sih Cuman bagus juga lah Kan metanya memang lagi kayak gini jadi yaudahlah Jadi mengalah buat pakai Hei Busa ya? Eh iya Mainnya teng-teng aja udah offline nya lah Mainnya teng-teng Tapi kan kalau gaya main dari anti match sendiri Itu gayanya yang bener-bener agresif ya Lo kan suka proxy minion kalau pakai tamu Oh iya iya Sering kan? Cuman apa yang terjadi sih kok Belakangan ini tamu si anti match Sering ke gap gitu loh Dua orang tiga orang langsung datengin Memang karena metanya sekarang kayak gini sih Kayak aku tuh cuma jadi tumbal lo Tumbal Jadi tumbal? Iya Jadi ya gitu lah Gak bisa diapapain lagi ya? Iya Gak Apakah mengalami sedikit ini masalah kendala komunikasi Atau gimana dengan yang lain? Enggak sih bisa aja Kalau dengan yang tim-tim baru nih Kalau gue liat Gak ada yang selamat Dari rotasi Onyx di season yang sekarang Semuanya ada kemungkinan untuk di bench Iya Apakah kalian siap secara mental untuk masuk ke bench juga? Siaplah Pokoknya ya Pokoknya semua tergantung Dari permainan kita di scrim sih Jadi ya pokoknya ntar semua tergantung coach Kita gitu aja lah Oke Bicara soal scrim Menarik banget kalau kita bicara soal scrim Kira-kira nih Scrimnya kan sering dengan tim luar juga ya Iya Dari berbagai macam meta yang ada di luar sana Yang mana sih yang paling dekat dengan meta Indonesia? Kurang tahu Kurang tahu Gak bisa ngomong Gak bisa digali Balik lagi tadi Offline Uranus Pakainya ya kan Tamus juga masih ada Masih ada rahasia secret ingredient lagi dari Itu gak tahu juga Itu gak tahu juga Waduh semuanya masih rahasia guys ya Luar biasa ini oleh ispot kunci semuanya Tapi Flameshot menurut lu Dari skala 1 sampai 10 itu Spell kayak gimana sih? OP lah Spell OP Spell OP Overpower Oke dan satu buah nih Pertanyaan terakhir Buat anti-match ya Sepata dokata dong buat lawannya nanti besok Siapa? Lawannya siapa? Wah Bukan ngecek Beter Siapa? Ya ntar siap-siap aja lah Lawan onik ya Lawannya Siap Itu adalah Sepata dokata dari anti-match tadi Kalau boleh tahu udah berapa lama nih main mobile legendnya? Dari Desember akhir Dari Desember akhir berarti 6 bulan ya? Enggak Desember akhir Desember akhir? Iya 2 bulan 2 bulan lebih? Iya Sekitar gitu Terus udah masuk sampai Taraf yang bisa MVP GPM juga yang paling besar? Iya Iya Resepnya apa? Bisa bagi-bagi gak untuk para penonton kita? Iya mungkin udah ada pengalaman dari MOBA sebelah mungkin Oke Ada pengalaman nih Kalau main MOBA sendiri udah berapa tahun pengalaman? Kalau nyentuh MOBA analog Harusnya udah 1,5 tahun Baru 1,5 tahun? Iya Itu pencapaian yang luar biasa banget sih Aku sampai speechless gitu Karena kan mainnya kayak gitu gitu loh Beda banget Karena dari cewek main dari kemarin Kemarin kamu mainnya rolenya beda dengan hari ini Prefer yang mana? Yang kemarin itu yang hari ini Soalnya sekarang tuh metanya kayak Kebanyakan meta hyper carry kan? Jadi kalau menurut aku Kalau mau lawan meta hyper carry tuh ya Mesti pake meta hyper carry juga Jadi ntar lead gamenya tuh diadu Yang paling jago mekaniknya harusnya menang Wow Jadi secara gak langsung Dalam statement dari cewek Kalau mekanik dia Bener-bener kuat juga ya Tapi kamu bisa pake Maxman Dan juga bisa pake assassin Kalau gak salah Sempat liat hyper carrynya juga Ada link Prefer yang linknya atau yang Bruno Karena Bruno nya sakit juga sih Tapi sama-sama bagus Tapi lebih seru main link sih Soalnya bisa loncat-loncat Lebih seru main link Tapi kan susah ya Kalau link Dengan meta yang sekarang Carrynya gak bisa ikut Supportnya kita gak bisa ikut tuh Tapi bisa follow Follow up dengan cepet sih Cuman supportnya yang mau Ngikutin linknya ya gak agak susah Terus menurut kamu nih Dari Onyx Esports Meskipun ya sempat menelan kekalahan Tapi dengan adanya meta yang sekarang Apakah kalian sudah siap lagi Untuk pertandingan yang selanjutnya? Siap Buat ke depan Kalau flamishatnya di nerf Apa yang terjadi nanti Untuk meta hyper carry? Apa sudah punya progress Sudah punya rahasia yang lain lagi? Ya nantikan saja lah Pertandingannya Ketawa Dekat siapa? Apa? Tapi Dongki ya semua udah tau ya Semua udah tau Gimana nih? Katanya Dongki nih ya Kemarin ngomongnya gak mau main nih Di MPL Sekarang kok bisa turut Tiba-tiba gimana cerita tuh? Ya gak tau ya Aku bosan aja di rumah Bosan udah di rumah Jadi akhirnya turun-turun dulu ya Di rumah kan cuma ketemu istri itu Enak ketemu temen Itu alasan cava ya Enak ketemu istri Iya lah Jelas oke Terus Dari game pertama tadi Grognya pakenya Eh sorry Dongki nya pakenya Grog Game 1 Game 2-3 Dikasih kepercayaan buat pake Carmilla Itu memang ada perubahan role atau Enggak sih Aku waktu dilatihan tuh Tadi gak tau sih Tadi aku harusnya pake Digi loh Tapi salah lupa swap gitu Yang game 2 Game 2 Game 2 Sumpah aku harusnya pake Digi Jadi aku bahkan Tadi game kedua sampe aku blank kan Lupa swap kan Sampai aku tadi Aku baru sadar game ketiga Emblem Aku gak ngambil Jadi aku ngambil emblem support memang kan Emblem support Tapi cuma aku ngambil atasnya Kan ada tiga tuh kotak kan Tiga kotak Aku baru ngomong game tiga Loh Tadi game tadi aku cuma ngambil atasnya doang Jadi emblem kedua ketiganya gak aku ambil Wow ya Jadi kayak kurang banget ya Tapi kan gak menutup kemungkinan Di game kedua juga Kalian bisa menang Meskipun agak sedikit kesulitan ya Terus Pasangannya dengan Si Silion tuh Memang diplot buat Sekapel atau gimana Sama awan Biasanya kan kapelnya sama luminer biasanya Enggak kapelnya Tadi sama awan Tapi gak tau sih Tadi kan aku pertama kali pake kan Ya betul Gak jalan tuh rasanya Tadi pertama kali pake Pertama kali pake Oke Terus Kalau kita lihat Meta Flameshot nih Yang sekarang ini baru banget ya Oke Meta Flameshot Kalau kita bandingkan dengan Season keempat dengan season kelima Ini seberapa jauh sih perbedaan meta Dari season 4 dan 5 Perbedaan metanya Perbedaan metanya Dengan meta sekarang sih Gue tambah jago Wah Gue tambah jago ya Oke dan untuk pertanyaan terakhir ini Simple banget sih Untuk fans dari EVOS sendiri Ada pesan gak dari Dongki Pesannya sih Apa Stay Bobby aja Stay Bobby Mereka Pasukan Bobby Oke dan itu dia pesan terakhir Oke dan itu dia pesan terakhir Untuk fans dari EVOS Oke dia masih ini ya Masih kaget dia Ini kalau menang tadi kaget gak sih Menang lawan Araki Hoshi Kaget Kaget? Iya Kenapa bisa kaget? Gatau Oki mungkin Oki Oke jadi Fredo ini pertandingan Per Eh bukan siri nasmi ya Jadi buat Fredo sendiri nih Kemarin pakainya Chou ya Hero favoritnya Akai seharusnya Iya Tapi kenapa Akai gak dipakai tadi Waktu di game yang kedua Lebih beda dari Gufra sih Lebih beda dari Gufra Tapi Akai kamu itu Bener-bener Buat setup dari RRQ di game 1 Ancuran-ancuran Iya Oke Dan di hari kemarin ya Di hari kemarin loh Kita bisa agak sedikit flashback juga Melawan Aura Kamu mainnya pake Akanya luar biasa banget Tapi pake Chou apa yang terjadi itu? Nge-troll mati 11 Mati 11 Kosong 11 ya Tidak salah ya Tapi gak apa-apa sih Ini kemenangan kedua yang luar biasa banget Buat Game Flix Arrow Wolf Jadi untuk role dari Fredo nih Di Game Flix Arrow Wolf sekarang itu apa Chou Akai Gufra Chou Akai Gufra Biasanya kan sepaket ya dengan Clay Iya Bener Sekarang dengan yurnya dikeluarin Kamu yang masuk Bagaimana perasaan kamu? Seneng sih Bisa main gitu kan Bisa Kapan lagi main MPL? Waduh Iya Iya Jadi berapa lama bondingnya? Kalau kita tau Dari Game Flix Arrow Wolf Kalian begitu terpuruk Di minggu pertama Sampai dengan Minggu yang ketiga gitu loh Minggu keempat Kemarin agak sempat mau naik Tapi Minggu kelima ini adalah Yang terbaik buat kalian semuanya Amin Waduh Oke dan Sepatah dua kata mungkin Untuk fans dari Game Flix Arrow Wolf Tidak main sendiri Jadi untuk Wad kan sempat main di MDL Bagaimana perasaan Wad kok tiba-tiba main di MDL gak langsung dimasukin ke MDL? Ya gak tau waktu itu kan coach yang milik Kan kita trial Di awalnya kita trial dulu Seleksi-seleksi Ya gitu Jadi Kita turun ke MDL dulu Di MDL juga gendong-gendong Kalau gak salah Akhirnya naik lagi Ya gak lah Buat bawa Game Flix Arrow Dua kali MVP loh Super Wad Bener-bener Dan kalau tadi Di game yang kedua Kamu pakenya Cloud Itu atas dasar Pilihan dari pelatih Atau pilihan dari Wad Sepedenya Saya sendiri sih Kalau hero Jadi tadi memang dari Wad Yang mau pake Cloud Iya Game 1 juga sayang yang pede Pede-pedean aja sih kalau hero Game 1 tapi Wad-Wadnya Jago banget ya Udah bisa diganti tuh namanya dari Wanwan jadi Wad-Wad Terus dari Wad sendiri buat sekarang ya Kan Game Flix ini Berapa minggu kita lihat Mainnya kurang begitu optimal Dengan kembalinya Wad lagi Buat dari Game Flix Arrow Wolf Apakah nanti buat kedepannya Sudah ada rencana untuk bisa masuk ke playoff Buat Game Flix ini Bisa dibilang kayak gitu atau enggak sih Kita usahain semaksimal mungkin sih Masuk Semaksimal Pengen ngerasain angkat piala lagi sih Wow Wad ngin angkat piala lagi Tapi kalau dari role Kido kita lihat berubah banget ya role-nya Masuk ke offline Tapi untuk role kamu sendiri masih tetap sama Masuk Role kamu masih maksimal dengan asasi Masih tetap Jadi belum berubah Kalau misalnya coachnya minta buat ubah role Wad setuju atau gimana Ya setuju Oke dan pertanyaan terakhir mungkin Mungkin untuk Wad dari nilai 1 sampai 10 Lawan kalian untuk hari ini tuh nilainya berapa Ya 10 10 ya Soalnya pemain empel Jago-jago semua Oke Dari minggu 1 ya Dari minggu 1 Aku ngeliat kamu mainnya Selalu pake Maxman Maxman Tapi Tadi ada Hayabusa juga sempet ya Itu memang dipersiapkan Memang bisa Bisa role yang ini semua ya Kayak Dulu kan sempet jadi midlaner Bener ya Terus habis dari midlaner Kenapa kok bisa tiba-tiba jadi maxman gitu Gak tau sih kayak Lebih nyaman Pake maxman aja Daripada main mid Akhirnya Bukan keputusan buat tim Aku pindah M-M Oke Jadi kalau pindah ke M-M Di minggu pertama aku ingat banget nih Lawan alter ego juga ya Sama ya Kamu ngelawan 1 Ngelawan 5 Kalau gak salah tuh Yang lagi ditonting-tonting Itu gimana Mentalnya gimana tuh Buat bisa balikin semuanya Oh itu kita sabar aja Sangat percaya tim Yang penting Nunggu-nunggu mereka Cari mistake disendiri aja Ntar pasti mereka bunuh sendiri Oke Dan kalau dari keadaan terdesak juga Dari tim Brans ini masih bisa Melakukan farmingan Ada teknik tersendiri Atau memang tetap sama kayak tadi Sabar Percaya dengan teman Ya sabar Ambil jungle yang ada Ambil wave Sabar aja Kalau posisi tertekan Kalau hero favorit dari Brans Untuk season yang sekarang Cloud Day sih Cloud Day Oke jadi tadi Nge-band dengan di-bandnya Cloud Gak kepikiran buat ambil Granger Ya kalau Cuman masalah hero Kalau marksman sih Sebenernya gak masalah ya Mau di-band apa Karena marksman yang meta sekarang Kan emang banyak banget Semuanya bisa dipakai Jadi gak ada masalah ya Band 1 juga Masih bisa pakai yang lain gitu ya Wow luar biasa banget Dan untuk pemain tadi Di game yang tadi Yang paling menyulitkan Brans itu siapa sih Di game terakhir ya Iya Ceciliennya sih Kita jadi sulit push gitu Oke Dan dari Cecilien yang tadi Split push Split push Itu kan last pick ya Buat Cecilien Kaget gak kalian ketemunya Cecilien Dari yang terakhir Kaget sih Karena impact itu besar banget Untuk ini Cecilien Dan mungkin ada ini Buat fansnya dari Brans Ada sepatah dua kata buat Terima kasih yang udah selalu dukung Dan tetap support BGTron terus ke depannya Kaget gak waktu tadi dikasih First pick Enggak sih Soalnya sekarang first pick sama second pick Sama aja sih Tergantung gameplay masing-masing tim Oh oke Kalau second pick kan kita punya advantage nih Dapat dua hero langsung ya Bener ya Iya bener Jadi memang lebih prefer buat first pick Karena tadi kalau kulihat di game kedua juga Masih di first pick Sebenarnya sih Lebih karena Kita tahu dia orang bakal main 3 flame shot sih Dan kita udah ada cara ngatasin Untuk melawan 3 flame shot Jadi kita lebih prefer first pick aja Oke meta 3 flame shot Ini aku pengen tanyain juga tadi Dua game ya Dua game alter ego pakenya Metanya 3 flame shot Dan itu tadi nyaris buat dapetin hasil Dreams kena 3 kali langsung Itu Apa Cara buat counternya itu Kalian tadi cuma pake 1 flame shot loh Iya Satu flame shot aja Apakah memang disengaja Atau kalian memang punya alternatif tersendiri Buat Yang 3 flame shot tadi Sebenarnya flame shot itu kan Cuma buat menangin di early aja ya Kalau udah bisa Di bawah ke late jam Flicker lebih jauh Lebih bagus sih Daripada flame shot Jadi prefer flicker ya Iya Tapi menurut Menurut Ruben ya Sebagai coach ya Flame shot ini kan Sangat-sangat meta banget ya Untuk yang sekarang Apalagi kalian bawa Dari minggu yang ketiga Apa sih yang harus dilakukan Untuk flame shot Biar gak terlalu OP nantinya Mungkin di nerf Damage nya jadi setengah Kali di late gamenya baru sama Oke Bukan dari arah cooldown juga Sekalian Ya cooldown juga boleh Tapi lebih prefer damage nya Di turnin setengah sih Dan kalau ngeliat dari draft ya Kalian siap banget sih Dari draft ya Kalian dikasih hero apa juga Bisa semuanya gitu loh Itu persiapan pemain-pemainnya Kayak gimana latihan ya Siapa mereka harus Ngeroll semua hero-heronya Atau mereka fokus Di satu hero Atau di roll mereka sendiri Sebenarnya Kalau sistem latihan saya sih Kayak anak-anak Mau latihan hero Ya mereka tinggal kasal aja Oh misalnya Ini Bang Ben Ini bagus nih Hero-hero ini Kayaknya bisa dipakai Oh yaudah Ntar aku coba cariin Strategi yang cocok Untuk hero ini Jadi anak-anak juga Banyak ngebantu saya sih Jadi saya Gak kerja sendiri gitu Mereka juga support saya Makanya saya bisa Mikirin drafting untuk Oh yaudah Kayaknya drafting ini cocok Untuk clown ini Terus ini juga bagus Wow Kayak kekeluargaan banget Kalau gitu ya Iya Dan Ada hero persiapan khusus gak Meta kan kalian yang Kalau gak salah pakai Nanak perdana Jadi setelah daripada itu Apa ada meta yang lain lagi Mungkin bakal dibawakan ke depannya Untuk Begetron Alpha Mengingat Siapa tau kan ada patch-patch Selanjutnya dari Moonton Mungkin untuk memperbaiki Apa yang terjadi di Flameshot Ya mungkin aja sih Cuma Untuk sekarang belum terlalu kepikiran aja Masih belum terlalu kepikiran ya Paling sekarang lebih mikirin Cara ngatasin Flameshot aja Oke 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 Terima kasih telah menonton!